Intro Universitas Sudayana melaksanakan Sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Kampus Mengajar Angkatan ke-5 Sosialisasi dilaksanakan Jumat 4 November 2022 di Aula Gedung BH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Sudirman dan Pasar Sosialisasi ini diisi oleh Koordinator MBKM Universitas Sudayana Iketus Sardiana yang menyosialisasikan program Kampus Merdeka Angkatan ke-5 Melalui Kampus Mengajar, mahasiswa diberikan kesempatan selama satu semester untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Ngakan Putu Gede Suwardane mengatakan program MBKM Kampus Mengajar ini bermanfaat untuk meningkatkan soft skill, penguatan karakter, dan jiwa kepemimpinan mahasiswa Untuk mahasiswa kita sendiri, mereka akan pasti mendapatkan sesuatu yang mengasah soft skillnya dia mengasah kemampuan peningkatan karakter, peningkatan jiwa kepemimpinannya untuk mereka sendiri, adik-adik kita sendiri yang kita terbiarkan itu Jadi, kedua belah pihak ada keuntungan yang akan didapatkan di sana Nah, untuk institusi apa? Untuk institusi adalah bagaimana kalau mereka melakukan kegiatan dan kita rekodisi sebagai kegiatan MBKM 20 SKS Maka institusi kita akan memperoleh keuntungan Jadi, berapa jumlah, karena di KU2 jelas disampaikan, berapa jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar kampus dengan 20 SKS Itu institusi, jadi semua pihak yang menerima efek ini, jadi semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini sebenarnya Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Sudayana untuk mengajak mahasiswa terlibat dalam program ini Dengan meningkatkan jumlah peserta MBKM, maka kedepan indikator kinerja utama Universitas Sudayana juga akan meningkat Desa Kurnia, Kania Prangisita melaporkan untuk Kudayana TV Terima kasih telah menonton